Halo teman-teman bertemu lagi di channel saya das teknik ini kita akan memperkenalkan beberapa jenis radiator yang mulai dari mobil-mobil dulu sampai mobil yang jenis-jenis sekarang ataupun mulai dari bahan kuningan sampai dengan bahan fiber ataupun aluminium ya di sini kita akan hadapkan kamera ke beberapa jenis radiator mungkin ini berguna untuk teman-teman siapa tahu teman-teman lagi mencari beberapa radiator-radiator ataupun jenis-jenis radiator ataupun itu fungsinya untuk genset ataupun untuk mobil ya teman-teman ini kita sudah arahkan kamera ke jenis radiator ini ini radiatornya radiator jenis sedan kalau nggak salah ini udah usianya udah lama banget ini tahun-tahun lapan puluhan ini ya nah ini yang jenis terbaru teman-teman ini radiator Inopa radiator Inopa nah radiator Inopa ini ya inilah jenis radiator yang sekarang dia terbuat dari fiber fiber dengan sarang tawannya ini ini terbuat dari aluminium ya siapa tahu teman-teman nanti lebih detail mengetahui bahan-bahan dari radiator-radiator mobil sekarang dan yang ini ini juga mobil lama tapi produknya masih ada sampai sekarang ini mobil carry ini mobil carry ini masih terbuat dari kuningan upertanknya ataupun tankinya ini sarang tawannya juga masih terbuat dari kuningan nah ini sebenarnya radiator yang bagus sumber pendinginnya sangat maksimal kalau yang ini kalau yang ini sebenarnya sumber pendinginnya lumayan juga sih tapi ada sedikit kendala ini mudah kropos di bagian sarang tawannya dan juga di upertanknya ini 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 mudah pecah makanya banyak produk-produk rakitan sekarang ini dirakit dari kuningan sama halnya dengan yang sedan tadi sama halnya dengan sedan sedan juga ini terbuat dari kuningan kuningan upertanknya ini upertank yang sebelah bawah juga sarang laba-labanya ini juga terbuat dari kuningan juga nah maka kalau kita bandingkan radiator dulu dengan radiator sekarang jauh sangat mumpuni ataupun sangat bagus yang bagus radiator yang dulu dibandingkan dari radiator yang sekarang ya ini kita juga masih juga memperkenalkan ini radiator mobil lama ini mobil cold diesel PS 120 ataupun masih kepala kalau istilah disini katanya kepala cumplung yang bukan yang terkini bukan yang model sekarang kalau sekarang kan katanya apa namanya itu kanter sebelum kanter itu ada diistilahkan dengan pala petak padahal dia sebenarnya sama ini masih yang produk pertama Mitsubishi PS produk pertama ini ini kalau nggak salah tahunnya ini kurang lebih tahun 90an sampai 95an ini juga ya radiatornya sangat bagus sangat mumpuni karena radiator ini kupertenknya juga terbuat dari kuningan juga sarang tahunnya juga sama dengan produk carry ataupun produk sedan yang sempat kita sorot tadi nah ini dan di dekat sini banyak masih ini ada produk dari Toyota Toyota yaitu Toyota kijang kapsul solar ini Toyota kijang kapsul solar ini juga sama halnya seperti mobil PS ataupun Mitsubishi PS dia upertangnya juga terbuat dari kuningan yang mana sarang tahunnya juga tetap masih terbuat dari kuningan ini mobil ini berkisaran tahun 2000 2007 sampai ke 2005 kalau nggak salah ya ya ini ada lagi di depannya ini yang ini 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 mobilnya ini juga produk dari Toyota ini Dina 125 kalau nggak salah ini truk Dina 125 di sebelah Dina sini ada mobil Taruna nah mobil Taruna ini ini Oh radiatornya udah hampir sama dengan yang produk sekarang tapi di Taruna ini bedanya Taruna ini dia memiliki uperteng terbuat dari fiber tapi sementara sarang tahunnya ini sarang tahunnya ini sarang tahunnya ini terbuat dari kuningan nah ini ini nah kalau sekarang perbedaan radiator sekarang dengan radiator di era 2000-an nah inilah bedanya kalau di era sekarang dia sarang tahunnya terbuat dari aluminium nah kalau yang di 2010 ke bawah itu masih terbuat dari kuningan sebagian sebagian besar mobilnya nah di sebelah Taruna disini ada ini mobil lama juga ini 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 mobil lama ini mobil panter 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 dengan kapasitas mesin 2300 kalau nggak salah ini masih panter lama belum panter baru panter lama juga ini golongan dari mobil tahun 90-an operetengnya masih tetap terbuat dari kuningan juga sarang tahunnya juga tetap terbuat dari kuningan nah ada ya di sebelahnya ini sama halnya ini produk dari produk dari Toyota ini produk dari Toyota ini Dina pertama ini Dina 115 PS kalau nggak salah ini Dina 115 PS nah truk mobil truk ya ini nah upertengnya juga sama ini terbuat dari kuningan juga sarang laba-labanya sarang tahunnya ini juga terbuat dari kuningan jadi beberapa mobil 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 yang terbuat dari tahun-tahun 90-an itu jenis-jenis bahan bakunya itu sangat bagus sangat diunggulkan oleh pabrik Denso tapi mungkin sekarang berhubung dari sumber bahan bakunya agak merosot agak sedikit berkurang karena produk-produk masalnya itu sangat dibutuhkan ataupun sangat banyak konsumen-konsumen yang membutuhkan maka dari itu ada upgrade ataupun pengembangan itulah sekarang dirubah jadi opiber ataupun dari aluminium ini ada juga ini teman-teman ini ada mobil sedan lama juga ini mobil sedan lama ini di era tahun 90-an juga era tahun 80-an ini coba teman-teman lihat ini masih sangat bagus masih layak dipakai sebenarnya padahal usia radiator ini ini udah berusia ya pikir sendiri dari tahun 80-an sampai sekarang udah berapa tahun mungkin kalau kita punya anak ya udah bisa punya cucung juga sih nah ini ada juga ini ini produk dari dari isuju ya enggak kalau nggak salah ini produk dari isuju ini isuju heleb isuju heleb tahun 90-an juga tahun 90-an juga ini juga tetap terbuat dari kuningan ipertengnya tetap terbuat dari kuningan dan juga sarang tahunnya juga terbuat dari kuningan jadi disini kita banyak menyimpan ataupun mengkoleksi karena kita memang sih memiliki usaha di bidang servis radiator maka dari itu koleksi kita stok untuk membutuhkan mungkin teman-teman membutuhkan ataupun pengen mengetahui apa-apa perbedaan dari jenis-jenis radiator sekarang dan radiator yang dulu nah ini perlu disini kita jelaskan bahwa kualitas dari radiator sekarang dengan radiator dari jaman mobil dulu itu jauh lebih bagus kualitasnya mobil-mobil jaman dulu di era-era 90-an ke bawah kalau di era 90-an ke atas itu udah banyak mengadopsi dari bahan fiber ataupun dari bahan aluminium mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman mudah-mudahan ini bisa berguna jangan lupa di like di subscribe dan di share kepada teman-teman agar kami bisa menjadikan channel kami ini lebih bersemangat untuk menampilkan video-video selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih